Ngapain kita ribu-ribu lagi bicara si rekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Yang didihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini? Sekali lagi, saya hormat saya kepada Pak Arief Hidayat, karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya apa Pak Otman? Sebentar Pak Otman. Tadi pada waktu mengirim tabik, saya lihat cincinnya. Bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, Saudara Asaksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari si rekap. Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Ya? Masih perlu enggak Bapak? Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Reply dan Bambang yang selalu ngeyel tentang si rekap ini? Pak Otman, jadi jangan kita mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini. Sama yang... Silahkan. Cukup, cukup. Maksud saya... Cukup, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas di ucapkan. Sudah, sudah saya sampaikan tadi, silahkan. Hotman. Baik, terima kasih. Subscribe Berita Surakarta. Dari pemohon satu, silahkan. Terima kasih. Ketua Majelis. Bagian yang pertama begini. Ahli. Saksi. Oh, saksi. Tapi tadi ahli banget, jadi saya sebutnya... Ini sudah bercampur nih, praktisi dengan ahli. Ini makanya hibrid nih. Silahkan. Pokoknya kalau Pak Bambang ada aja yang mau dipersoalkan itu. Mau campur lah gitu. Ini enggak apa-apa kok. Untuk memecah suasana. Jangan diam-diam terus ini. Ini untuk kita semua. Bagian pertama begini. Saksi kami menjelaskan... Dia bertemu dengan KPPS di Depok. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi... Dalam mobil apps-nya dia. Atau dalam... Bukan mobilnya. Web-nya dia. Yang tak terkontrol oleh dia. Ini bukan di KPU-nya ini. Dan itu terjadi di saat jeda. Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang... Tak bisa dikontrol oleh dia. Padahal dia penguasa... Angka-angka itu. Tapi dia... Itu berubah sendiri. Di dalam web-nya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu... Dalam... Anda sebagai orang yang membuat desainnya. Itu satu. Terus kedua. Bagaimana menjelaskan ada DPT 24 juta... Yang bisa dibeli di black web market. Dan tidak pernah ada penjelasan... Termasuk saksi ahli sebelumnya. Tidak pernah menjelaskan... Kok bisa dijual di black web market itu. Di mana pertanggung jawabannya. Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip... Dan azas dari pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga... Tadi disebutkan ada mobile apps. Betul ya. Mobile apps itu diinstall... Oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian... Apakah pernah dipertimbangkan... Bahwa install itu terhadap begitu banyak... Tadi yang mulia Hakim Arief sudah mengatakan... Ada begitu banyak orang... Menggunakan HP yang berbeda-beda... Tapi disuruh menginstall mobile apps. Apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran... Yang sengaja ingin merusak. Ini bukan kelalaian. Kan ada yang dibikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah... Di pegunungan tengah sana. Problem untuk gunungan tengah adalah... Karena tidak ada... Wifi-nya, signal-nya... Baru di tingkat PPK... Di foto. Pertanyaan saya... Apakah... Ada jaminan yang di foto itu... Sehasil yang tidak pernah diubah. Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi... Saya kaitkan dengan ahli yang tadi. Ahli mengatakan... Kalau sudah selesai si rekap ini... Sudah tidak ada gunanya. Dihapus saja. Apa kami tidak melanggar undang-undang kearsipan? Data itu perlu dilihat. Supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas... Dari proses itu. Mungkin kalau ini bisa dijawab. Nah, yang selebihnya adalah... Kami pernah membuat surat... Kepada KPU. Bahkan yang terakhir... Tanggal 12 Februari. Untuk dilakukan audit IT. Karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya. Saksi... Apakah sebagai desainer... Anda meyakini... Desain yang Anda bikin itu... Sama sekali tidak punya cacat. Dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting... Untuk mengkonfirmasi dan... Memvalidasi apakah ada cacat... Yang dibangun dalam sistem itu. Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri... Tentu dia akan mengatakan... Saya hebat-hebat saja. Tapi kenapa itu tidak dilakukan audit... Badal itu berkali-kali diminta. Kenapa menurut saudara? Apakah saudara tidak mau di audit? Atau KPU-nya yang tidak mau di audit? Atau dua-duanya? Cukup Pak Bambang? Ada yang lain? Ada bukti di 151... Wajelis... Yang akan menjelaskan. Kami minta kepada KPU... Kami minta kepada Bawasu... Untuk dilakukan audit. Surat ya? Untuk menjaga itu. Ada di bukti P151. Oke, nanti kita lihat. Pak Refli, silahkan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Satu atau dua hari ya... Setelah pencoblosan... Itu ada seorang anggota KPPS... Yang datang ke saya. Dan sayang... Saya tidak dapatkan lagi alamatnya sekarang. Dia mengatakan bahwa... Dia bisa membuka si rekap itu... Pada pukul 13.00... Dan dia menemukan sudah terisi. Padahal itu waktu Indonesia bagian Barat... Dan belum dimulai penghitungan suara. Dia mengatakan ada ribuan TPS yang sudah terisi. Dan saya tanya... Lihat di provinsi mana. Dia bilang empat provinsi di Sumatera... Dan satu provinsi di Jawa. Cuma dia tidak mau spesifik... Karena dia khawatir. Dan saya sempat menginterview dia. Ada di podcast saya. Pertanyaan saya adalah... Apakah mungkin... KPPS melakukan hal itu... Dan apakah ini bisa terjadi? Itu Anda sebagai developer dari si rekap. Yang mulia izin... Mau mengklarifikasi pernyataan dari Bang Reply. Tadi itu menggunanya KPPS Bang? KPPS. Oke. Tapi tadi belum ada penghitungan suara. Padahal dia mengatakan pada pukul 13.00... Dia akses itu. Dan ada suara dari waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian... Pada tanggal 15 Februari... Satu hari setelah pencoblosan... KPU... Ketua KPU ya... Atau KPU mengatakan bahwa... Mereka berhasil... Katakanlah menemukan kesalahan pindai ya... Kesalahan angka... Itu cuma... Dia bilang cuma waktu itu. Di 2.325... Tanggal 15 Februari. Tapi pada tanggal 27 Februari... Tidak cuma lagi. Kesalahannya itu sudah 154.541. Nah Anda sebagai developer... Si RECAP ini... Kira-kira Anda puas gak... Dengan kesalahan yang luar biasa itu? Secara teknis... Gimana menjelaskan? Ada kesalahan yang luar biasa. Yang tadinya diklaim cuma... Walaupun kita bilang cuma kok ribuan. Tapi ini ratus ribuan. Dan jangan lupa bahwa... Kita tidak tahu perkembangan selanjutnya. Karena itu per 27 Februari. Jadi masih lama dari 20 Maret. Terakhir... Sekali lagi yang soal kerahasian tadi. Yang ada surat keputusan KPU... Yang mengecualikan si RECAP ini sebagai informasi. Dan itu muncul ketika... Ada yang namanya organisasi namanya YAKIN... Itu meminta menyengketakan informasi di KIP. Komisi Informasi. Dan tiba-tiba muncul surat itu. Tertanggal 17 Maret. Padahal mereka bersengketa sebelum tanggal 17 Maret tersebut. Ya. Ketika proses sengketa terjadi... Muncul pengecualian informasi itu. Kenapa? Apakah Anda khawatir? Atau ada rahasia yang harus disimpan? Atau bagaimana tentang si RECAP ini? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Pihak terkait silahkan. Pemohon nomor dua. Terima kasih Yang Mulia. Saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Tadi dalam salah satu slide saudara saksi, ada judul slide-nya integritas. Dan ada beberapa hal yang dijelaskan di situ. Saya tidak akan mengulangi itu. Tapi saudara mengatakan bahwa yang diinginkan adalah kebenaran mutlak di TPS. Kalau saya tidak salah. Nah tentu ini yang kita inginkan semuanya. Karena kesalahan itu bisa diperbaiki menurut Anda. Karena mungkin saja ada kesalahan. Nah ketika Anda bicara tentang metadata, metadata itu disimpan di satu tempat yang terpisah. Tidak-tidak accessible. Tidak bisa diakses. Nah sepengetahuan saya, metadata itu tidak bisa diubah. Tapi Anda mengatakan bahwa metadata itu bisa diubah. Kalau saya tidak salah. Nah Anda juga bicara tentang batching. Batching ini kan kalau saya tidak salah meng... Ya penginputan yang bertahap. Yang dilakukan. Data itu tidak dimasukkan sekaligus. Kalau Anda bicara tentang batching. Saya tolong dikoreksi kalau saya salah. Tapi itu kesan saya. Nah ketika kami bicara dengan ahli kami. Dan bicara dengan saksi fakta kami yang juga mengetahui hal-hal semacam ini. Dia bicara mengenai fungsi validasi. Tadi juga sudah disebut soal ini. Bicara juga mengenai fungsi edit. Yang menurut mereka tidak tersedia. Tidak ada. Nah saya hanya ingin melakukan koreksi, bukan koreksi, verifikasi. Kalau ini salah ya. Kenapa itu ya. Mereka mengatakan tidak ada fungsi validasi itu. Tidak ada fungsi edit itu. Buat saya yang penting adalah transparansi. Karena Anda bicara dengan integriti. Saya tidak mencurigai Anda. Tidak mencurigai siapapun. Tapi transparansi ini kan menjadi sangat penting buat kita. Supaya kita bisa tahu penekatan sebenarnya. Nah tadi juga saksi bicara dengan pelembungan suara yang membantah apa yang dikatakan oleh saksi fakta yang kami ajukan kemarin. Yang menyebutkan beberapa puluh juta angka yang potensial bisa digelembungkan. Tentu dia punya data. Saudara saksi juga punya data. Dan sudah membantah itu. Tapi bagaimana menjelaskan ini. Kalau kita tidak bisa melakukan audit. Makanya saya ingin mengajukan satu usulan kepada Majelis Hakim yang Mulia. Dengan perbedaan-perbedaan presentasi dan interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli dan saksi fakta. Apakah tidak mungkin kepada mereka-mereka ini juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi dalam satu pemeriksaan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya. Saksi fakta dari termohon akan mengatakan A. Saksi fakta dari pihak pemohon akan mengatakan B. Nah saya tidak tahu karena mekanisme ini tidak ada pada MK. Tapi untuk mencari kebenaran dalam konteks satu persoalan pilpres yang sangat strategis, sangat penting buat kita dalam kehidupan perbangsa dan negara. Menurut saya ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Nah jadi konfrontasi ini mungkin juga bisa menjawab karena kemarin ada yang mengatakan, oh tadi sebenarnya ahli mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi fakta dan ahli kami itu semacam pepesan kosong. Buat-buat saya ini agak tidak terlalu proper untuk diucapkan. Nah kita ini punya si rekap yang dananya besar sekali. Tapi sampai detik ini kami tidak tahu betul berapa banyak sih anggaran yang dikeluarkan untuk men-develop si rekap sistem ini. Karena ini juga kalau bicara menjadi integritas ini menjadi sangat penting. Saya mohon kepada majelis hal ini juga mungkin bisa dipertanyakan. Karena proyek si rekap ini banyak sekali kontroversi yang ditimbulkan oleh proyek ini. Nah saya pada awalnya majelis hakim yang mulia sangat senang dengan digitalisasi ini. Dan malah berpikir untuk mengusulkan apa yang disebut e-voting. Brazil sudah melakukan itu dan sukses tidak ada masalah. Tapi saya tidak berani mengusulkan ini karena saya tidak tahu dan tidak yakin apakah e-voting itu bisa jalan di Indonesia. Dan bisa punya integritas. Mungkin saya berhenti sampai di sini. Mungkin Saudara Magdir akan melanjutkan. Terima kasih. Silahkan berikutnya. Terima kasih Yang Mulia. Saya pertama saya mau teruskan dulu pernyataan dari Bang Mulia tadi mengenai soal integritas Saudara Saksi. Dari keterangan saksi kami dan juga yang disampaikan kepada kami misalnya ini ada satu TPS yang perubahan itu terjadi sampai 763 kali lebih. Kalau kita bicara tentang integritas, apakah perubahan-perubahan seperti ini mencerminkan integritas yang dibangun supaya terjadi perubahan atau supaya ada kepastian? Nah ini hal yang pertama yang kami meminta konfirmasi dari Saudara Saksi. Tadi Saudara Saksi juga sudah menjelaskan soal-soal yang terkait dengan penghitungan atau hasil dari si rekap ini. Dalam pemahaman kami yang juga dari diskusi dengan saksi dan ahli kami itu bahwa suara total itu adalah suara sah dan tidak sah. Kemudian suara sah itu adalah suara yang diperoleh oleh paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Akan tetapi yang terjadi yang kami lihat adalah bahwa perubahan-perubahan angka ini selalu tidak bersesuaian. Angka yang ditampilkan sebagai hasil ini. Nah menurut saudara ahli, menurut saudara saksi, apakah ini salah satu bentuk integritas dari program yang saudara bangun? Atau sekali lagi, ini adalah untuk menyembunyikan sesuatu? Itu yang kedua. Kemudian yang lain lagi yang kami juga ingin mendapatkan penjelasan dari saudara saksi adalah kecenderungan dari perolehan suara yang tetap. Meskipun begitu banyak suara yang masuk untuk ketiga paslon ini, tetapi hampir tidak terjadi perubahan pada prosentase yang diunggah oleh si rekam. Kan mestinya, meskipun ini, sebab yang kita lihat memang ada jeda terlalu lama. Seolah-olah ini jeda yang lama ini adalah sebagai upaya agar supaya perolehan itu bisa terjadi secara tetap. Ini yang membuat orang juga sangat mencurigai fungsi dari penyalahgunaan, fungsi dari si rekam ini. Yang ketiga, saya ingin juga meminta komentar atau pendapat keterangan dari saudara saksi. Kalau saksi dan ahli kami kemarin mengatakan bahwa total perubahan itu terjadi pada total perubahan terjadi 4.441.453 dan terjadi pada 244.533 TPS. Ini bisa dibuktikan jejak kaki dari perubahan-perubahan itu. Misalnya ditemukan perubahan C1 lengkap. Kemudian penghapusan suara juga terjadi untuk paslon. Ada yang hilang, kemudian ada yang muncul lagi, kemudian ada yang hilang lagi dan seterusnya seperti itu yang terjadi. Nah, kemudian ada juga yang terjadi adalah penghapusan dalam suara sah. Situasi ini, apakah ini karena human error atau programnya ini yang memang kendalinya tidak dikendalikan untuk kebaikan. Yang terakhir, saya ingin juga tahu supaya ini juga tidak menimbulkan fitnah. Ini kan berkali-kali dikatakan oleh beberapa pihak. Server ini ada di Singapura, bahkan ada yang mengatakan ada di China. Saya kira ini tolong saudara saksi tegaskan, apakah memang seperti itu? Dan kalau itu yang terjadi, yang mengontrol server ini siapa? Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Tadi, sebelum ke pihak terkait, jadi memang kemungkinan untuk konfrontasi itu... Tunggu dulu, sabar. Ya. Pak Hotman ya. Nah, soalnya Pak Mulyani minta ada konfrontasi, konfrontir. Nah, tidak memungkinkan itu dilakukan karena ini memang speedy trial. Yang kedua, kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu. Itu. Tadi kan saya sudah minta, kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan. Nah, nanti kita akan lihat di situ. Terima kasih, silakan. Pia terkait. Terima kasih. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi tiga setengah jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribu-ribu lagi bicara si rekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Yang didihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini? Ya, sekali lagi, saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat, karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah-kuliah komputer. Pertanyaannya apa, Pak Otman? Sebentar, Pak Otman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya, bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, Saudara Asaksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari si rekap. Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Ya, masih perlu enggak Bapak? Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repeli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang si rekap ini? Pak Otman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami makamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting, kami menganggap penting. Jadi, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari si rekap, maka kelemahan dari si rekap enggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Jadi, jangan kita mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini. Silahkan. Baik, Yang Mulia. Cukup, cukup. Masuk saya. Cukup, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas di ucapkan di sini. Sudah, sudah saya sampaikan tadi, silahkan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Tetapi, karena memang kenyataannya Yang Mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi, meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa si rekap itu bukanlah menentukan hasil perhitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mencari, mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar. Dan kemudian ada kecurigian-curigian dari pihak pemohon tentang adanya si rekap ini. Saya hanya ingin saja mengkonfirmasi, tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul si rekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak, justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada si rekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat si rekap ini bisa atau tidak untuk memaharuhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Sehingga kita bisa tahu kalau memang ini kolok, pernyataan suara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulannya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan. Terima kasih yang mulia izin, karena tadi sudah ditanyakan juga oleh Prof. Eni masalah surat imbawan Bawaslu kepada KPU tentang si rekap, maka kami perlu sampaikan juga ke pemohon 0102 bahwa kami telah meneruskan surat 0102 mengenai masalah si rekap. Itu nanti dijawab Pak, bisa dikankan ada bagiannya Bawaslu juga. Sudah kami sampaikan surat imbawan tersebut dan juga masalah, untuk masalah tanggal 17 kami sampaikan bahwa kami minta penghentian si rekap, si rekap untuk konfresi image ke angka, tapi untuk upload C hasil, ini kita apresiasi kepada teman-teman KPU yang telah berhasil mengupload C hasil hampir seluruh TPS yang berjumlah 80 ribu ini, 800 ribu, eh 800 ribuan, jadi ini yang kemudian perlu apresiasi buat teman-teman KPU yang telah melakukan ini, karena dulu Pak, mungkin Prof. Saldi tahu dan juga yang mulia Prof. Eni tahu, sulitnya mendapatkan akses terhadap C, sertifikat juga sulit. Nah, kemudian pertanyaan kami kepada saksi, apakah ada perbedaan edit antara Pilpres dan Pilek? Karena informasi kami dapatkan, kalau di Pilpres itu di-editnya hanya oleh KPU dan Kota, sedangkan untuk Pilek oleh KPPS. Nah, ini kan biasanya yang mendirect ini bukan pembuat sistem, tetapi yang punya, yaitu KPU sendiri. Nanti mungkin bisa di-edit oleh KPU. Karena ini sampai sekarang belum pernah di-edit. Kemudian yang kami pertanyakan, yang paling masalah yang mana? Pilpres atau Pilek yang jadi masalah? Karena kalau digabung, nanti akan jadi besar. Kalau Pilpres dan Pilek digabung, tentu akan sangat besar. Karena ini terbukti pada saat permohonan untuk sengketa hasil Pilek kan lebih banyak daripada Pilpres. Oleh sebab itu, inilah perlu disampaikan. Saya kira demikian yang mulia. Terima kasih. Di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03, itu ada dalil yang mempersoalkan si rekap. Sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus. Gimana sih penggunaan si rekap ini? Oleh karena itu, Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan si rekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum seluruh masyarakat Indonesia. Kita mengetahui dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 01 dan pemohon 03. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak direlepan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih yang mulia atas tangkapannya, tapi menurut kami berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi si rekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Silakan, saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saya mohon maaf kalau mungkin ada yang tertinggal nanti bisa, kalau diizinkan bisa yang bersangkutan untuk menanyakan kembali. Jadi saya mulai menjawab dulu. Saudara-saksi kalau yang mirip dijawab gabungan saja, nggak usah per orang ya, supaya agak lebih efisien juga. Baik. Jadi ketika tadi ditanyakan terkait dengan penanyaan bahwa apa sih yang membedakan situng si rekap 2020, si rekap 2024. Jadi di situng tadi sudah disampaikan bahwa yang meng-input itu adalah, pertama jadi para KPPS itu harus melakukan salinan sejumlah saksi. Dan itu relatifly kalau kita bicara, itu juga relatifly yang sangat membuat capek buat rekan-rekan di KPPS. Habis itu yang nanti akan melakukan scan, input, dan kawan-kawan itu akan dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Kota. Di situng 2020 itu sudah mulai diotomasi gitu ya, tapi jumlahnya hanya tiga halaman. Beda dengan situng 2024 yang satu TPS-nya jumlahnya 75 halaman. Jumlah TPS yang terlibat saya kurang hafal 200, atau si rekap 2020 Pak? 270 kabupaten, kalau yang ini jumlah pemilihannya lebih banyak, jumlah TPS-nya jauh lebih banyak. Kalau nggak salah sekitar 200 ribuan seperti itu. Jadi secara scale itu berbeda kita bicara. Nah ketika kita bicara terkait dengan bagaimana development si rekap itu gitu ya, Nah kami memiliki ada tim tester, ada tim developer, ada tim security, tim infra, tim basis data. Dan itu tim yang segregated. Saya karena saya kebetulan adalah security, jadi saya harus ngecek semua kerjaan. Makanya kayaknya itu sebabnya saya yang harus datang ke sini untuk menjawab pertanyaan di majelis ini. Nah ketika kita bicara terkait dengan apakah mungkin orang di dalam itu melakukan pengubahan-pengubahan atau seperti itu, kalau kita bicara, kalau dia punya authorization, dia bisa. Tapi itu sebabnya kalau di kasus yang Lampung tadi, itu kita bisa tahu, itu siapa yang melakukan, jam berapa dia yang melakukannya, IP-nya berapa, kita semua catat. Karena di dalam security itu ada dua pendekatan. Yang pertama kita mencegah kejahatan atau kita mencatat kejahatan. Karena orang kan kalau kita bisa mendeteksi, oh ini penjahat, ini orang baik, nah kita lakukan pencegahan. Tapi kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik, ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan. Belum tentu orangnya, tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware. Jadi kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah dan masing-masing tim bertanggung jawab atas hasilnya dan ada crosscheck dan kawan-kawan. Nah ketika kita bicara, tadi ada pertanyaan gitu ya, apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar? Tidak, tidak ada yang sempurna di bawah langit ini dan itu yang saya pahami dan semua rekan-rekan kami. Apakah kami sudah diaudit? Sudah kami diaudit? Bisa dibangkat. Ada dua lembaga yang melakukan audit, BRIN telah melakukan audit, dan BSSN telah melakukan technical assessment. Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini, mohon maaf yang mulia. Nah, jadi kami sudah diaudit gitu ya. Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut gitu ya, mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya saya ambil pekerjaan ini, saya mau turun dari kampus ya karena saya ingin belajar, ingin zakat ilmu gitu ya, kalau dosen tidak terlalu banyak duitnya, makanya zakatnya lewat ilmu, bismillah. Nah, ketika kita bicara terkait dengan pada hari H diunggah pertama kali gitu ya, lalu sistem itu bagaimana sih melakukan pengecekan? Tadi sudah disampaikan, kami akan mendandai data-data yang kita anggap saya menyebutnya visi atau aneh secara onomali. Tapi kita tetap terima, kita tetap terima karena yaitu tadi ada statement yang sudah menyatakan bahwa di salah satu screenshot itu ada juga menyatakan bahwa ini data ini sudah benar. Jadi itu statement KPPS, ya sudah kita ambil statement itu. Nah, kami punya pengecekan secara rutin, tapi kita tidak mengaktifkan pada saat pertama untuk takedown. Jadi, nah setelah, saya lupa hari kedua atau hari malam hari ya Pak ya, yang kita akhirnya kayaknya kita teman Pak Asim dan jajarannya memutuskan yaudah kita pakai otomatik takedown. Jadi kalau sudah lewat angkanya, kita tidak langsung publis. Jadi suara yang dari KPPS itu tidak langsung otomatik publis, kita lihat dulu teman-teman kabupaten kota harus melakukan verifikasi apakah memang benar angkanya segitu. Karena kita menyebutnya angkanya angka ekstrim. Itu, itu yang kita lakukan. Tapi fitur itu tidak kita enable dari awal. Karena apa? Karena ya kita awalnya sudah punya Husnudon menyatakan bahwa ya itu kalau statementnya dari teman-teman KPPS, ya begitulah kejadian yang mutlak terjadi di lapangan. Kalau kita punya delegation, kita harus memberikan authority, kita harus memberikan trust di situ. Tapi ketika kita lihat perkembangan seperti itu, ya terpaksa switch itu kita aktifkan. Baru teman-teman itu mulai bekerja. Nah, lalu ketika kita bicara terkait dengan si rekap ditutup dan kawan-kawan, sebenarnya tadi si rekap itu bapak, ibu, sekalian yang biasa digunakan oleh rekan-rekan, itu kami sendiri tidak pernah menyebut itu adalah si rekap. Tapi itu info publik. Pemilu 2014 itu adalah info publik. Si rekap, eh 2024 itu adalah info publik. Si rekap, seperti websitenya, mungkin benar, si rekap-web.kpu.id, itulah tempat orang nyetor data, memperpaigi data, dan kawan-kawan. Nah, itu yang sebenarnya tidak pernah tutup. Sampai sekarang juga, teman-teman untuk keterbukaan informasi publik, teman-teman di daerah masih berusaha mengumpulkan C, hasil yang masih belum ada gambarnya. Sekaligus juga melengkapi, kayaknya form rekapitulasi ya Pak ya, hasil rekapitulasi. Jadi, kita punya mekanisme itu. Nah, kalau kita bicara, kenapa kok sempat dihentikan proses update ke dalam info publik atau pemilu 2014, atau kalau masyarakat menyebutnya adalah si rekap. Nah, pada waktu itu adalah karena kita tidak yakin, karena kita tidak yakin bahwa ini data yang sudah kita terima benar atau enggak. Ya sudah, yang sudah masuk, kita bereskan, yang sedang dalam antrian, ya jangan keluar dulu, nanti keluar kotor, disalahkan lagi, repot lagi. Kita tidak pernah tahu mana air bersih, mana air kotor. Jadi, itu dugaan saya, karena ya saya tergantung dari arahan dari, tapi itu setelah kita berdiskusi seperti itu, kebatinan yang saya tangkap adalah, oke, karena tidak yakin dengan data yang baru ini, malah jangan-jangan bikin blunder, stop dulu, yang sudah keluar, kita bersihkan, yang baru masuk, kita sembari filter itu pelan-pelan. Jadi, itu yang kami pahami. Nah, terkait dengan perbaikan, tadi banyak sekali menyatakan bahwa, mohon maaf buat pemohon yang menyatakan bahwa menganggap saya dengan saksi, secara personal saya mengerti, mengenal gitu ya, saya tidak menganggap bahwa yang bersangkutan adalah bilang sesuatu yang salah, tapi saya hanya mengomentari satu kasus. Tentang dugaan pengemblungan, saya enggak bicara tentang puluhan juta. Saya bilang, kemarin sempat menyebut sebuah TPS ketika kami cek datanya bahwa ternyata, oh oke, angka itu diubah karena begini. Untuk yang tuduhan yang lain bagaimana, saya tidak bisa tahu, karena kalau ada data TPS-nya, kalau TPS ini, TPS ini, TPS ini, kita bisa lihat dan kita bisa cross-check, D-nya bagaimana, C-nya bagaimana. Oke, yang saya sebutkan hanya satu TPS saja. Jadi, dan itu tidak bisa diambil mengatakan bahwa saya lebih benar dari yang bersangkutan, tidak. Sama sekali, bismillah, muka-muka, tidak. Oke, nah, ketika kita bicara terkait dengan bahwa ada banyak sekali perubahan gitu ya, tadi mungkin dari penasihat hukum di pemohon menyatakan sampai 763. Saya tidak bisa mengkonfirmasi itu karena saya tidak punya laptop, dan saya juga butuh data bahwa itu TPS berapa supaya kami bisa konfirmasi. Tapi angka 763 itu luar biasa besar sebenarnya. Jadi kami, kalau memang itu ada data TPS-nya, bisa disampaikan ke KPU untuk kita lakukan investigasi bersama-sama. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang kita lanjutkan bahwa ada saksi yang menjelaskan bahwa di KPPS Depok itu bahwa webnya dia tidak bisa dia kontrol. Nah, saya tidak yakin yang bersangkutan menceritakan dengan tepat ya, karena KPPS tidak punya akses ke web, dia punya aksesnya ke mobile. Jadi, saya tidak tahu web yang mana yang bersangkutan masukkan gitu ya. Terus, terkait dengan pertanyaan tentang DPT 204 juta, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab, karena saya tidak mengerjakan terkait. Jadi, si RECAP itu tidak ada data pribadi kecuali data user saja gitu ya. DPT itu adalah sistem yang berbeda, adalah si Dalih, dan itu tidak dikerjakan oleh Institut Teknologi Bandung. Berikutnya, mobile apps ya, tadi disampaikan bahwa kan beda-beda, apakah itu bukan bentuk pembiaran. Nanti bagaimana kalau ada TPS-TPS yang akhirnya tidak punya KPPS kamera, lalu yang moto adalah sampai di PPK. Nah, itu sebabnya kita agak menurunkan bahwa boleh satu handphone itu dipakai oleh dua orang. Tapi, kita catat, jadi setiap kali mereka login dan melakukan handshaking, mereka itu akan membangkitkan sebuah penanda kunci privat yang berbeda. Jadi, kalau saya login di handphone ini, oke, selanjutnya saya TPS-1, lalu keberikutnya adalah Pak Hasim, TPS-2, maka kunci privat saya berbeda dengan kunci privatnya Pak Hasim. Ijen majelis mumpung topik ini, supaya dijelaskan mulai dari misalkan, katakanlah ya, kategori handphonenya, lalu misalkan siapa penggunanya mengidentifikasinya pakai nomor handphone, atau pakai email, atau pakai apa. Jadi, setiap pengguna itu akan diberikan activation link yang berbeda-beda, lalu dia akan men-setup login dan passwordnya. Nah, tadi ada beberapa kendala ketika kita uji coba nasional, dan bukan BIMTEK ya, benar-benar pada waktu uji coba nasional, yang pertama kita sadar bahwa ada beberapa TPS itu yang co-location, jadi di tempat yang sama, tapi yang punya handphone cuma dua orang, dari 14 KPPS ya, tujuh sama tujuh, ya sudah, kalau gitu mereka team force, artinya apa? Walaupun ada dua KPPS, tapi pakai dua handphone. Nah, itulah yang kita turunkan istilahnya, kita membolehkan ada satu handphone dipakai oleh dua orang, tapi dalam satu waktu, itu hanya satu yang aktif, dan setiap kali pindah user, akan ada pembangkitan kunci yang berbeda, sehingga kita bisa tahu pada waktu digital signature, ini file dari mana. Nah, karena kan kalau kita lihat fingerprint dari mobile device-nya kan akan sama ya, maka benar-benar digital signature-nya harus kita bangkitkan berkali-kali. Itu teknisnya, itu yang kami lakukan. Dan itu juga salah satu bentuk buat kita membuat menjadi lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Terkait dengan ancaman bahwa, loh kalau yang ngefoto adalah PPK, bagaimana? Mungkin saya bisa nanya, kalau situng, kalau belum ada situng, apakah ada foto itu? Itu kan yang jadi aneh, terkadang teman-teman itu menyatakan bahwa si rekap itu ditutup, tapi gambar masih ada. Si rekap mati, gambarnya nambah. Si rekap salah, apa buktinya? Ini gambarnya. Loh, bukannya gambar itu adalah si rekap. Loh, tapi datanya beda. Loh, ya oke, kita perbaiki. Jadi ada data, ada gambar, ada chart, itu adalah data yang ada di si rekap. Dan itu yang menyebabkan juga kayaknya, saya merasa bahwa, saya nggak kebayang dari Pak Asim nih, kayaknya kupingnya panas gitu ya, sampai yaudahlah dimatiin datanya. Habis itu banyak masyarakat sipil yang menyatakan bahwa, loh kok datanya dihapus sih? Ya tapi kan pertanyaan berikutnya, kalau datanya salah? Nah, dan itu tebakan saya, ini, sorry ya, saya bukan ahli tapi sok taunya saya, kenapa itu termasuk informasi yang dikecualikan? Karena KPU tidak beda dengan kualitas data C hasilnya. Yang data, bukan data. Kalau yang itu biar dijawab oleh apa? Oleh KPU tadi? Yang terkait dengan pengecualian informasi yang dikecualikan itu. Mohon maaf, yang boleh. Jadi, itu yang dilakukan berkali-kali bahwa kami tidak pernah mematikan si rekap untuk menerima, memproses data, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman KPPS, teman-teman PPK, teman-teman di Kabupaten Kota, itu selalu akan mengupdate, memperbaiki data itu sendiri. Oh, audit sudah. Lalu, ada sekian banyak data, gitu ya, tadi dari Pak Refli Harun menyatakan bahwa ada salah pindai, lalu ada di kemudian hari malah yang salah pindai itu sampai ratusan ribu, begitu ya di tanggal 27. apakah secara teknis saya pribadi saya tidak bisa mengatakan institusi, apakah tidak puas? Ya, tidak puas. Apakah ingin memperbaiki? Ya, ingin memperbaiki. Nah, tapi mungkin yang perlu harus kita sadari, saya bukan mencari justifikasi, tapi saya menjelaskan konteks dari permasalahan ini. Akurasi yang kami uji-cobakan dengan menggunakan data set standar minus yang biasa dipakai itu, 60 ribu, itu sudah 99 persen yang mulia. Akurasinya 99 persen. Artinya adalah, satu chance dari 100 akan salah. Artinya, kalau kita punya 820 ribu, akan ada 8200 sekian yang salah. Apa yang disebut salah? 75 halaman itu salah semua angkanya. Tapi kan seringkali, karena inilah setitik, rusak susu sebelahnya. Oh, TPS ini salah. Karena apa? Satu karakter salah. Jadi untuk meraih menjadi 100 persen, dipraktik, itu sangat sulit untuk dicapai. Karena apa? Jumlah TPS-nya luar biasa. Biasanya jumlah angkanya terlalu banyak, jumlah lembarnya juga banyak. Tapi apakah tidak menjadi tantangan ya, secara individu untuk memperbaiki? Ya. Tapi mohon maaf sekali lagi, bahwa kami saat ini kondisinya begini. Dan kita sudah punya beberapa hal yang kita harus insospeksi untuk meningkatkan kinerja dari OCR dan OEMR. Tentang kerahasian, si rekap itu, saya tidak membahas masalah itu. Lalu berikutnya ada, terkait dengan pertanyaan dari pemohon Pak Todung, terkait dengan integritas yang berkena bersifat mutlak dari TPS. Nah, pertanyaannya adalah tentang metadata yang tidak aksesibel. Metadata tersebut ada di dalam file yang Bapak lihat dan Bapak download di pemilu 2024. Jadi bukan di database-nya kita. Tidak. Itu file itu, lihat bagian akhirnya, itulah metadata signature di situ. Kenapa kalau tidak kita taruh di eksif, di tempat yang biasanya? Tadi saya sampaikan, kalau ditaruh di situ, kalau nanti ditransfer lewat WA, eksif itu akan hilang. Ditransfer lewat email, eksif itu akan hilang. Karena itu biasanya dipakai untuk perlindungan privasi, Pak. Jadi eksif itu menanj... Itu beberapa tekniknya. Oleh karena itu, supaya nanti, kalau nanti kita ditanyakan file ini benar atau enggak, ya kita lihatnya dari file itu. Tidak lihat lagi dari eksifnya. Eksif itu adalah metadata. Orang biasanya menyebut JPEG, BNG. Itu ada eksif, nah itu adalah metadata. Kita paruh metadata-nya di belakang filenya. Jadi tidak perlu minta tolong KPU, eh, signature-nya file ini enggak. Bapak download, nggak bisa. Dan malah... Minta izin, Majelis. Itu namanya apa tadi? Disimpannya di mana tadi? Bisa ditampilkan, Mas? Biar bisa dicek. Di bagian paling belakang dari file. Jadi ada dua tipe file yang kita bisa pakai. JPEG atau salinan CHC digital. Itu semuanya punya digital signatures atau hash yang ada di belakang. Sama satu lagi, Majelis. Tadi dikatakan sudah ada audit. bisakah ditampilkan audit itu sebagai alat bukti untuk kita bisa cek. Terima kasih, Majelis. Itu audit dari dua institusi nanti kalau apanya nanti disampaikan ke kita ya. Oke, silakan. Nah ini, ini apa yang dijelaskan dari sini, silakan. Jadi, kalau kita lihat filenya itu ada di sebelah kiri. Nah, bagian yang kita highlight mungkin di zoom sedikit, Mas. Yang kanannya aja. Bagian sebelah kanan yang biru, kanan lagi. Itu bentuk binary-nya kalau kita encode menjadi textual, itu adalah sini. Nah, itu adalah bagian digital signature-nya. Dan ini menempel. Rekan-rekan yang biasa melakukan file forensik menggunakan PKCS 12, digital signature, mereka sudah paham bagaimana melakukan verifikasi ini. Untuk tipe yang kedua menggunakan SAA, juga sesuatu yang terjadi. Semuanya menempel di situ, Pak Todung, tidak bukan diakses. Dan itu bentuk transparansi kami. gitu ya. Ya, supaya kalau ada file palsu juga KPU juga dikasih tahu, eh, TPS ini palsu loh ya. Oh, oke. Thank you. Kita akan coba telusuri sama-sama untuk memperbaiki kualitas dari data yang diambil oleh si Rekan. penjelasan dari saksi fakta kami dan ahli kami kemarin. Bukan saya. Oh, ya. Mohon maaf, ya. Mohon maaf. Lalu, berikutnya terkait dengan tadi yang TPS 763, kita butuh datanya supaya kita bicara apa, apa, angkanya biar kita bisa telusuri itu adalah TPS yang berapa. Lalu, berikutnya adalah ketika kita bicara terkait dengan suara total sah, sama dengan jumlah dari semua suara paslon, ya, kalau datanya benar, data kualitinya benar, maka itu yang akan terjadi. Nah, tetapi yang terjadi adalah kalau kita bicara di si Rekan itu, kalau kita bicara menu di Pemilu 2024 itu, ada dua menu. Ada Tungsura. Nah, itu Tungsura itu memang data kualitinya harus tadi ya, kalau menurut Prof. Maksudnya adalah harusnya di-feedback balik setelah hasil pemilu itu sudah final. Untuk dikoreksi lagi yang benar angkanya berapa. Nah, sehingga kita nggak bisa menggunakan itu, rumus itu sebagai check sum untuk ngecek bahwa benar nggak sih juara total sah sama perolehan suara para paslon itu sama nggak? Nggak bisa. Di Tungsura, di Form C, karena datanya saya pernah lihat ada beberapa satu gitu ya, mungkin kasusnya Pilek, Pilek satu, Pilek satu, satu, total di bawah lima gitu. Saya bilang, ini gimana sih satu tambah satu kok jadi lima? tapi karena kita bilang itu adalah kebenaran mutlak, si rekap nggak bisa bilang, eh ini jadinya dua ya. Kita cuma bilang, eh lima ini salah loh ya. Kita kasih merah-merah tadi kalau di gambar yang tadi, kita kasih merah-merah. Nah, tapi merah itu mau dilanggar, ya seperti halnya lampu merah kan. Ini kamu harusnya berhenti. Kalau dia ngelanggar gimana? Ya, yaudah. Jalan aja kamu. Itu yang kita lakukan Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian pengen melakukan pengecekan suara total, sah sama dengan suara seluruh paslon gitu ya, itu silahkan dicek di rekapitulasi, itu harusnya tadi angkanya seratus sekian, seratus sekian juta, itu kiri dan kanan sama. Tadi saya minta tolong cek teman-teman. Soal server yang disimpan di luar negeri tadi? Oke, server yang disimpan di luar negeri tidak benar. Apakah ada informasi? Jadi gini, kami melakukan kesalahan, bentar, kami melakukan kesalahan gitu ya, pada detik-detik pertama launching serekap. Sehingga IP Indonesia aslinya itu terlihat. Dan itu kita butuh waktu sampai 18.30, Alhamdulillah kita dapat pinjaman IP yang akhirnya Bapak lihat IP-nya sekarang. Tapi servernya, kan gak mungkin kita, server kita install IP, jadi kalau IP lamanya Bapak lihat, itu IP Indonesia gitu ya. Seperti itu. Tapi IP barunya itu IP shadow yang kita, istilahnya IP any cache yang kita, supaya orang gak tahu IP baru dari serekap. tempatnya masih sama, karena gak mungkin tanggal 14 sudah nginstall di suatu lokasi, terus dalam waktu 3 jam kita sudah nginstall di tempat lokasi yang berbeda di Singapura, di Perancis gitu, enggak. Jadi ada, lokasinya ada di area Jakarta, gitu ya. Untuk lokasi pastinya, saya tidak bisa, dan mungkin kalau kita bicara siapa penyedianya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu. Itu jadi informasi publik di sidang KIP kemarin. Subscribe Berita Surakarta